Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi min cururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayyudhilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasulah ba'da khusikum wa nafsi bitaqwa Allah wa kudafazal mutaqoon wa la tamutunna illa wa antum muslimun kuala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqq wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun para guru, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul membahas tentang perkara-perkara dari agamanya dan salat salam semoga selalu terturahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya sahabatnya karena jasa mereka lah Islam jasa mereka kepada kita sehingga kita bisa merasakan manisnya iman hingga detik ini teman-teman yang saya cintai karena Allah alhamdulillah tidaknya sekarang kita mendapatkan dua kebaikan kebaikan pertama adalah pagi hari bagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa tentang pagi hari Allahumma barik li umati fi buku riha ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya karena itu suatu sunnah adalah memulai suatu kebaikan di pagi hari sebagaimana Rasulullah SAW sering mengutus pasukan untuk berjihad di pagi hari karena di pagi hari banyak diturunkan berkah lalu yang kedua adalah hari Jumat khairul ayam sebagaimana di sebuah hadis jelaskan khairul yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah sebaik-baiknya hari yang dimana matahari terbit padanya adalah hari Jumat kenapa? khul yuqo eh fihi khul yuqo adam pada hari Jumat itu adam diciptakan wa fihi udah khilal jernah dan pada hari Jumat juga adam dimasukkan ke syurga wa fihi ukhrija minha dan pada hari Jumat juga adam dikeluarkan dari syurga wa la taku musa'ah illa fi yaumil jum'ah dan tidak akan ada hari kiamat kecuali hari Jumat karena itu alhamdulillah semoga dengan dua kebaikan ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat berkah setampunan kepada kita yang berkumpul disini amin ya rabbal alamin teman-teman yang dirahmati oleh Allah saya diminta mengisi tentang motivasi menghafal dan memungkinkan Al-Quran insyaallah kita diskusi bersama tidak ada maksud saya menggurui atau memberikan wejangan semacamnya kita sama-sama lengkapi jika ada kesalahan mohon diluruskan sebelum menghafal Al-Quran kita harus tahu Al-Quran yang kita hafali itu bagaimana dia itu ingin dihafal bagaimana Al-Quran itu ingin dihafal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah ayat 32 A'udzubillah minasyaitanirrojim summa awrasna al-kitab alladzi nastafayna min ibadina kemudian kami mewarisi kami menganugrahi kami memberikan hafalan Al-Quran Al-Kitab Al-Kitab itu namanya dari Al-Quran summa awrasna al-kitab alladzi nastafayna min ibadina kepada siapa Allah memberikan hafalan Al-Quran kepada istafayna min ibadina kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih jadi untuk menjadi penghafal Al-Quran kita harus menjadi orang yang Allah pilih menjadi orang yang Allah pilih menjadi orang-orang yang Allah pilih kata istafa di sini berarti memilih di dalam bahasa Arab kata memilih itu tidak hanya ada dua yang pertama ikhtara yang kedua istafa ikhtara bermakna memilih namun lebih umum bisa jadi memilih yang baik bisa jadi memilih yang buruk kalau istafa dia khusus untuk memilih yang baik bagaimana Allah pernah memilih para malaikat di dalam surah al-haj Atau juga di dalam surah Ali Imran Sungguhnya Allah telah memilih Adam Nabi Adam Nuh Nabi Nuh Wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim Wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin atas seluruh alam Allah memilih memilih karena ketaatannya coba kita lihat dari ayat ayat surah al-imran tadi bagaimana orang yang biasa bisa menjadi orang yang dipilih oleh Allah kita perhatikan coba di ayat tadi Inna Inna Allah As-Tawfah Adam Sungguhnya Allah telah memilih Adam Adam itu siapa sih Adam itu adalah Nabi lalu kemudian Nuh Nuh itu siapa Rasul Nuh itu adalah Rasul bedanya apa Nabi dan Rasul kalau Nabi Allah berikan risalah untuk dirinya dan keluarganya sedangkan Rasul untuk dirinya dan umatnya jadi dia ada tanggungan umatnya dan Nabi Adam pada saat itu belum ada umatnya sehingga Nabi Adam hanya menjadi Nabi kemudian yang ketiga adalah ala Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa Nabi Adam Nabi Nuh disebutkan hanya namanya saja tidak dengan keluarganya sedangkan Nabi Adam sedangkan Nabi Ibrahim Allah pilih keluarganya juga Allah pilih bukan hanya Nabi Ibrahimnya saja bahkan keturunannya pun Allah telah memilihnya kenapa karena Nabi Ibrahim adalah contoh keluarga yang ideal dalam Islam ayahnya soleh istrinya ibu istrinya maksudnya istrinya Nabi Ibrahim soleh anak-anaknya soleh kepada Allah sedangkan Nabi Adam punya masalah dengan anak-anaknya lalu Nabi Nuh punya masalah dengan anak istrinya dimana di Surahud diceritakan anaknya tidak mau ikut ke perahu anaknya tidak ikut dengan Nabi Nuh Nabi dan kita akan berbicara akan bilang dalam hati ya wajarlah mereka dipilih oleh Allah mereka Nabi mereka Rasul mereka Nabi dan Rasul wajarlah Ibrahim dia memang lingkungannya memang orang soleh wajar nah yang keempat ini adalah Ala Imran keluarga Imran siapa itu Imran bukan Nabi bukan Rasul kenapa dia bisa Allah pilih karena dia memantaskan diri agar menjadi orang yang Allah pilih bahkan tidak nanggung-nanggung bukan hanya dia yang dipilih oleh Allah bahkan keluarganya pun menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah Ala Imran Allah bandingkan dengan Nabi Rasul begitu juga ketika kita ingin menjadi orang yang Allah pilih dalam menghafal Al-Quran jangan kita mengatakan karena saya sampai detik ini belum hafal Al-Quran berarti Allah tidak memilih saya kalau begitu saya tidak menghafal lagi jangan gitu kita harus berusaha bagaimana menjadi orang yang Allah pilih nah untuk menjadi orang yang Allah pilih bagaimana caranya di kata selahnya minna ibadina di antara hamba-hamba kami hamba-hamba soleh kami jadi ibad ini jadi kalau mau jadi menghafal Al-Quran harus jadi ibad dulu tapi bukan maksudnya nama ibad ya maksudnya ibad disini adalah hamba-hamba Allah yang soleh lalu kita ini gimana pasti di antara kita ini pernah melakukan dosa dan semacamnya apakah kita masih bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi orang yang Allah pilih untuk menghafal Al-Quran teman-teman yang saya cintai karena Allah setidaknya ada dua ada dua karakter ibad di dalam Al-Quran yang pertama adalah orang yang memang dari kehidupannya sudah lurus tidak belok-belok dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar seperti menggunuh bersinar dan lain-lainnya dia dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya soleh semuanya dari mulai balil sampai dia dewasa soleh terus tidak pernah berbuat maksiat mungkin sedikit-sedikit pernah tapi perbuatan maksiat besar-besar tidak pernah dia dia lakukan sebagaimana dalam surah Al-Quran dijelaskan wa'ibadur rahman dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah alladina yamsuna alal ardihauna yang dari jalannya saja di bumi itu sudah tampak ketawaduan wa'idraqatabahumul jahiluna qalusalama dan ketika dia bertemu dengan orang yang jahil orang-orang yang tidak tahu dia dihina oleh orang-orang yang tidak tahu maka dia tidak membalasinya bahkan dia mendoakannya qalusalama mendoakan keselamatan atas orang-orang yang menghinanya ini orang yang pertama ini orang-orang yang Allah pilih syaratnya adalah tidak pernah melakukan dosa besar tidak pernah tidak pernah masuk ke jurang dosa kalau bagaimana dengan kita pasti diantara kita pasti semua dari kita pernah melakukan perbuatan dosa apakah kita masih pantas untuk menjadi hamba yang Allah pilih jawabannya tentu saja dan yang kedua ini tipikal ibad yang kedua ini dalam Al-Quran adalah orang yang pernah masuk ke jurang dosa sebagaimana Surah Az-Zumar jelaskan kulya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqonatu min rahmatillah minta kul katakanlah wahai Muhammad kulya ibadiyalladzina asrafu katakanlah wahai hamba-hambaku masih disebut hamba ibadiyalladzina asrafu asrafu ini israf artinya adalah serakah kalau di beki itu ada bahasanya israf itu dokoh kalau istilah anak beki dokoh itu apa sih dokoh itu kalau anak beki ya misalnya dia keluar ngambil makan dia ngantri makan sudah dia ambil makanannya dia makan dia ngantri lagi ngambil lagi terus sudah dia makan dia ambil lagi nasinya itu namanya israf berlebih-lebihan dalam makanan dan ada orang yang berlebih-lebihan dan berbuat dosa semuanya dia ambil mencuri dia juga berzina dia juga membunuh dia juga hampir semua dosa sudah dilakukan itu israf bahkan orang yang seperti ini masih Allah panggil masih Allah panggil nah ini tipikal ibad yang kedua bisakah dia masuk menjadi orang-orang yang Allah pilih bisa tapi ada syaratnya syaratnya apa menutup menutup masa-masa jahiliahnya menutup dosa-dosa yang terlalu dan mengganti lembaran-lembaran beramal beramal sebanyak mungkin beramal soleh bukankah kita mengetahui bahwasannya para sahabat dulunya adalah seorang pendosa sebagaimana Umar bin Khattab dulunya adalah seorang pemabuk membunuh anaknya sendiri lalu ketika beliau bertawbat masuk Islam semuanya itu seolah-olah terhapuskan Allah memuliakannya Allah memilihnya menjadi sahabat setia Nabi Muhammad Allah memilihnya bahkan ketika beliau wafat di samping jasad yang paling mulia bahkan ketika beliau dibangkitkan nanti beliau akan bersama Rasul di surganya Allah melupakan seluruh dosa-dosa yang telah lalu kalau seseorang tersebut mau bertawabat kepada Allah jadi itu syarat yang pertama agar menjadi orang yang terpilih adalah menjadi ibad kalau dia pernah berbuat dosa maka kutuplah dosa-dosa tersebut dan kembali kepada Allah sebelumnya teman-teman yang tercintaikan Allah kita disini semuanya tidak tahu kapan kita bertemu dengan Allah kapan kita diambil oleh Allah dan setiap umat itu ada ajalnya dan tidak ada yang bisa memajukannya atau memundurkannya ajal itu pasti namun kita belum kita bisa bisa mengatur bagaimana kondisi kondisi kita ketika kita berteman dengan Allah apakah kita ingin menjadi orang-orang yang Allah pilih atau orang-orang yang terbaik ketika menghadap Allah atau malah orang-orang yang terburuk ketika menghadap Allah diantara orang-orang yang terbaik menghadap Allah adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran Rasul bersabda dan orang-orang yang terbaik dari Al-Quran adalah penghafalnya karena itu di hari ini kita berusaha untuk memahami bagaimana cara menghafal Al-Quran itu yang pertama tadi menjadi yang hebat yang kedua adalah sebelumnya kita masuk ke golongan dulu orang-orang yang menghafal Al-Quran semua orang itu bisa menghafal Al-Quran baik dia muslim baik dia non muslim baik dia itu orang soleh atau orang yang bermaksiat itu bisa menghafal Al-Quran cuman bagaimana Al-Quran tersebut bisa membawa berkah dalam kehidupannya oleh karena itu orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran menghafal Al-Quran itu ada tiga golongan di dalam surah surah fatir tadi ayat 32 diantara halal Al-Quran itu ada yang dolim kepada dirinya sendiri dolim itu apa artinya dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya misalkan pena untuk menulis namun dia gunakan untuk melempar orang melempar pena ke orang maka itu perbuatan yang zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau lisan lisan itu fungsinya untuk berbicara yang baik bagaimana Rasul bersabda ketika dia digunakan untuk sesuatu yang tidak baik maka orang tersebut telah melakukan sesuatu kezoliman menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim nah ada Ahlul Quran dia tahu ayatnya namun dia seolah-olah apa lalai terhadap ayat tersebut Allah berfirman apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama orang-orang yang beragama dibohong siapa mereka mereka adalah orang-orang yang membentak anak yatim dia tahu ayatnya namun dia tetap saja membentak anak yatim maksud membentak sini bukan hanya membentak bisa jadi kawan kita ini anak yatim namun karena dia seumuran dengan kita kita tidak terlalu menghormati dia kadang-kadang kita usilin itu termasuk membentak anak yatim kalau misalnya kita kita suruh-suruh dia misalnya ngambil makanan atau lain-lainnya bisa jadi itu masuk ke golongan yang membentak anak yatim karena itu kita harus hati-hati jangan sampai kita menzolim orang ternyata orang tersebut anak yatim lalu golongan yang kedua tadi golongan pertama itu golongan yang paling bawah dan jangan sampai kita masuk golongan tersebut golongan kedua adalah dan di antara ahlul quran itu ada yang pertengahan dia menghafal al-quran dia membaca al-quran dia soleh kepada dirinya sendiri namun dia tidak mengajak orang lain dia merujakan sendiri membaca al-quran sendiri dia belum bisa mengajak orang lain itu golongan kedua golongan yang tiga golongan yang paling tinggi adalah dan di antara al-quran itu ada yang sabikum bil-khairat maksudnya apa sabikum bil-khairat berlomba-lomba dalam kebaikan namanya sabik sibak perlombaan kalau orang berlomba itu dia pasti ingin di depan betul kan ketika orang balap lari misalnya pasti dia itu yang di depan nah ada orang orang-orang itu yang Allah pilih itu adalah orang yang berlomba dalam kebaikan dia tidak ingin ada kawannya mendahulinya dalam kebaikan ketika kawannya menghafal misalnya satu halaman satu hari dia dia mau lebih gitu menghafalnya bisa dua halaman tiga halaman atau misalnya kawannya hafalannya lancar dia juga melancarkan hafalannya atau kawannya selalu hadir di masjid tidak pernah masbuk dia juga ingin lebih dari kawannya itu orang yang sabikum bil-khairat bi-iznillah dengan izin Allah itu golongan yang ketiga dan kita sebagai seorang mu'min kita harus memilih golongan yang terbaik dan golongan yang terbaik disini adalah golongan ketiga sabikum bil-khairati bi-iznillah dan untuk menjadi orang yang terpilih ada beberapa tambahan pertama adalah di dalam surah al-Qamar ketika kita menghapal Al-Quran InsyaAllah kita akan dimudahkan oleh Allah Allah bahkan telah mentaukitkan walakod dan pasti kami akan memudahkan Al-Quran Al-Quran ini li-zikri untuk menjadi zikir kalau diterjemah untuk menjadi pengingat untuk diingat lam disini adalah lam raya maksudnya ada tujuan raya itu kan tujuan lam itu adalah lam mulkiyah lam kepemilikan walillahil masyriq wal maghrib Allah memiliki timur dan barat dan lam disini adalah lam raya tujuan jadi Allah akan memudahkan seseorang menghapal Al-Quran ketika tujuannya li-zikri untuk menjadi zikir zikir itu apa? zikir itu segala sesuatu yang bisa mengingat Allah sholat disebutnya zikir bagaimana di surah Tuhan dijelaskan innani anallahu la ilaha illa anna fa'budani wa'akimin sholat li-zikri sungguhnya saya ini adalah Allah tidak ada Tuhan selain saya fa'budani maka sembahlah aku wa'akimin sholat li-zikri dan dirikanlah sholat li-zikri untuk zikir kepada ingat kepadaku atau juga bisa bahkan setelah selesai sholat pun kita masih bisa berzikir fa'idha qodai tumus sholata fadkurullah qiyama ketika kamu selesai sholat zikirlah berdiri maksudnya apa? berdiri lihatlah makhluk-makhluk Allah ketika kita melihat makhluk Allah kita zikir ingat kepada Allah sehingga tidak ada peluang untuk masyid qiyaman dan dia diantara samping-sampingnya ketika dia terlentang tertidur dia ingat Allah dan ketika itu tidak ada peluang untuk masyid karena dia selalu mengingat Allah itu tambahan ketika kita ingin menjadi golongan yang tiga sahabikum bil khairat kemudian jika kita sudah mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menghafal niat tadi niat tujuan kita harus kita benarkan kemudian kita harus sahabikum bil khairat berlomelodam kebaikan kita juga harus punya amalan-amalan amalan-amalan ahlul Quran apa saja amalan-ahlul Quran itu dua ayat sebelum ayat golongan tadi tiga golongan dia 30-nya di ayat 29-nya dijelaskan innal ladhi na'ithluna kitab Allah sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah sungguhnya orang membaca kitab Allah itu siapa sih waqomus sholah dan orang-orang yang mendirikan sholat jadi ahlul Quran itu adalah orang-orang yang menjaga sholatnya dan bahkan bukan hanya menjaga disini menggunakan fiil ma'udhi yang yang berarti sangat erat dengan sholat berbeda dengan film mudori mungkin hanya menunaikan kewajibannya saja itu hanya kewajibannya saja namun akomus sholat disini berarti memegang sholat menjalankan yang wajib-wajib yang fardu lima waktu kemudian menambahnya dengan sholat sholat sunnah rawatib menambahnya dengan sholat tahajjud itu ahlul Quran yang pertama sholatnya kuat lalu amalan kedua adalah dan menginfakan hartanya secara diam-diam maupun secara terang-terangan infak infak itu ada yang wajib disebut zakat ada yang sunnah sebut sodako hibah wakaf lalu gimana saya masih pelajar masih santri belum punya uang gimana gak mesti uang sedekah bisa jadi air gelas kita lagi ngaji terus teman kita kahusan kita kasih air minum itu sedekah atau berkata yang baik juga sedekah jadi para sahabat itu dulu pernah mengadu kepada Rasul sedikit protes kepada Rasul sebagian orang mendatangi Rasulullah kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah orang-orang kayak itu ya Rasul mereka sholat sebagaimana kami sholat mereka sholat sebagaimana kami sholat mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa mereka bersedekah lalu mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa kemudian mereka bersedekah dengan hartanya mereka dan kami tidak bisa bersedekah wakaf Rasul lalu apa yang harus kami lakukan terus kata Rasul bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian pada tasbih sodakoh jadi tasbih jadi sodakoh wakulu tahmid dan tahmid itu adalah sodakoh wakulu takbir sodakoh wakulu tahlil sodakoh wafibuti ahlikum sodakoh jadi sodakoh itu banyak tasbih tahlil tahmin kalimat taibah itu sodakoh senyum itu sodakoh jadi tidak mesti uang itu yang kedua amanah Al-Quran dia berpengar dengan infat ketika kita infat dengan teman dia lagi butuh uang kita pinjaman uang serta kan doakan semoga saya dipermudah menghafal Al-Quran sedangkan dengan fakir miskin di pinggir jalan minta tolong doakan saya semoga saya menjadi Al-Quran itu yang kedua yang ketiga berdoa Al-Quran harus sering-sering berdoa sebelum menghafal dia berdoa setelah menghafal dia berdoa dan jangan hanya berdoa untuk dunia jangan berdoa ya Allah jadikan aku menghafal lalu dengan hafal itu aku bisa mengikuti musabahku lalu aku juara jangan gitu ketika-ketika berdoa berdoa lah untuk akhirat ya Allah jadikan aku menghafal Al-Quran yang dengan hafal ini aku bisa mengingatmu sehingga aku dekat denganmu dan aku juga ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tuaku dan bisa menarik keluarga-keluarga aku bersamaku ke surga berdoa lah untuk akhirat jangan hanya untuk dunia kalau kita berdoa untuk akhirat insya Allah dunianya ikut itu yang ketiga jadi tiga amalan tadi adalah amalan Ahlul Quran setelah kita mengetahui tadi Al-Quran ingin diapalkan Al-Quran bisa dihafal oleh siapa saja oleh ibad hamba-hamba Allah yang soleh lalu kemudian orang-orang yang tujuannya menghafal untuk zikir bukan untuk yang lain-lainnya untuk musabaku atau untuk supaya mas perguruan tinggi atau yang lain-lainnya tujuannya untuk zikir mengingat Allah sehingga dekat dengan Allah dan tadi tiga amalan tadilah amalan Al-Quran sholat infak dan berdoa lalu ketika kita menghafal kita sekarang masuk ke bagaimana menghafal cara menghafal yang yang mudah ini sedikit sharing ya menghafal yang mudah poin yang ini kita tanah sedikit sharing intinya itu ketika kita menghafal ada dua poin besar yang pertama itu jangan menambah sebelum lancar hafalan kita jangan menambah sebelum lancar hafalan yang sedang kita hafalkan lalu yang kedua istikomah istikomah dengan target waktu semuanya harus istikomah setelah kita menghafal bahada subuh kita menambah setengah halaman itu harus istikomah setiap hari setengah halaman setengah halaman dan harus ada peningkatan misalnya bulan ini setengah halaman bulan depannya lagi tiga per empat halaman bulan depannya lagi sehalaman harus ada peningkatan misalnya kita menghafal surah Al-Baqarah 14 pertama kita menghafal kita lagi menghafal ayat pertama jangan maju ke ayat kedua sebelum lancar ayat pertama ayat kedua jangan maju ke ayat ketiga sebelum ayat kedua ini benar-benar lancar bagaimana kita tahu lancarnya jika kita menghafal tahu lancarnya itu kita bisa bolak-balik ayat satu, ayat dua kita bolak-balik sudah lancar baru maju ke ayat tiga ayat tiga kita tambah lalu kita lancarkan jangan maju dulu ke ayat empat sebelum tiga ayat ini benar-benar lancar kita tahu ayatnya kita bisa bolak-balik ayat satu, ayat dua, ayat tiga kita ingin kunci-kunci-nya gitu, sudah lancar baru kita masuk ke tiga berikutnya ke ayat empat lima, enam dan selanjutnya sampai ayat empat belas dan jangan terlalu memaksa misalnya kita hari ini bersemangat sekali nih menghafal hari ini empat belas ayat besok agak males akhirnya menghafalnya hanya tujuh ayat besoknya lagi lebih males lagi cuman tiga ayat dapatnya itu jangan sampai gitu harus istiqomah hari ini empat belas besok empat belas besok lagi empat belas atau hari ini tujuh besok tujuh tujuh terus gitu yang penting istiqomah istiqomah jangan sama jangan nambah sebelum lancar tadi sudah kita sampai empat belas ayat itu harus benar-benar lancar sampai kita tahu kunci-kucinya sampai kita bisa bisa bolak-balik sampai kita tahu ayatnya setelah lancar empat belas ayat baru nambah ke empat belas berikutnya begitu setelahnya terus seterusnya sampai kalau al-baqoroh justru pertama itu ada sepuluh al-baqoroh sampai sepuluh berarti sepuluh al-baqoroh harus kita benar-benar lancarkan dan jangan nambah ke al-baqoroh berikutnya sebelum yang yang ini benar-benar lancar begitu kalau apa namanya sering saya untuk menghafal lalu untuk mutkin gimana mutkin itu bukan suatu tujuan saya menghafal bagi mutkin bukan mutkin itu bukan suatu tujuan mutkin itu anugerah mutkin itu rizki saya meroja misalkan saya meroja setiap hari tiga juz kawan saya enam juz nah kawan saya enam juz itu pastilah berbeda mutkinnya dengan saya yang tiga juz jadi semakin kita sering meroja semakin sering kita membaca Al-Quran orang Jawa itu ngederes semakin kita sering ngederes itu semakin mutkin kita jadi jangan sampai jadikan mutkin itu sebagai tujuan mungkin itu adalah anugerah semakin kita sering menghafal semakin kita sering merojaah maka semakin mungkin hafal kita mungkin itu yang dapat saya sampaikan kalau ada yang kurang mohon ditambahkan selamat menikmati